Intro Halo Assalamualaikum berjumpa kembali di channel Siwar TV Internal Bobrok ada pencuri emas dan tukang peras Situ KPK atau Bajak Laut Mata 1 ditulis oleh Manuel Taselang sebulan KPK ini sudah hancur lebur dirusak dari dalam Di dalam tubuh KPK ada pencuri emas hasil rampasan korupsi Di dalam tubuh KPK juga ada tukang palak yang memalak wali kota Cimahi sebelum OTT Dengan iming-iming tidak di OTT senilai 1 miliar Memang orang di Indonesia ini lagi susah, saham lagi turun Usaha lagi rubuh gara-gara penyakit gak jelas yang kalau pasiennya meninggal Dikubur ramai-ramai oleh puluhan nages berbaju zirah Tapi jangan hilang empati gitu dong, kok malah merampok dan memalak? KPK ini lembaga apaan sih? Merasa diri kuat dan hebat, tapi ternyata isinya sama saja Orang-orang bobrok dengan segala kerusakan tipu daya dan iming-iming Akhirnya semua harus terungkap di meja hijau KPK tidak bisa menjadi lembaga yang merasa tertinggi di negeri ini KPK pun harus tunduk sama hukum di negara ini Kita tahu KPK dibentuk di era Megawati Dengan segala timnya yang sangat sempurna Dan sangat konsisten berkomitmen melawan korupsi Tapi setelah Megawati selesai digantikan oleh bapaknya Ahaye KPK jadi lemah Antas hari di penjara, semua orang KPK diisi oleh orang macam BW, Novel, Febri dan orang-orang yang mudah termakan urusan hati dari SBY Akhirnya kasus-kasus pun diredam BLBI yang sudah kadung dikasuskan malah di SP3 Setoran negara ke KPK berupa anggaran itu sangat besar Nilainya besar diharapkan bisa sedeknya balik modal Kalau nggak mau terlalu berharap untuk untung Lantas apa yang terjadi? Hancur! KPK malah main-main Internalnya busuk Seperti daging yang sudah lama didiamkan dan muncul belatung-belatung kecil Menggerogoti daging dari dalam Belatung itu datang dari dalam atau dari luar ya? Setahu penulis, secara ilmiah belatung itu adalah semacam telur Yang dimasukkan oleh lalat ke dalam daging Dan kemudian bertumbuh menjadi larva yang menggerogoti daging-daging itu Saya kira KPK secara internal tahu betul dan sudah memaklumi tindakan-tindakan macam ini Internal KPK sudah menganggap hal ini adalah hal yang biasa-biasa saja Maka ketika Jokowi Dodo datang untuk membuat undang-undang KPK Orang-orang internal KPK ketakutan Febri Diansyah kabur Novel keluar-keluarga berani kabur Karena mungkin dia nggak tahu mau kerja di mana lagi Padahal ada balai kota di DKI Jakarta Tapi takut ketahuan konflik of interest Kita tahu bagaimana internal KPK sudah sangat ngeri dan tidak diaturannya sama sekali Mereka marah ketika Jokowi Dodo turun untuk mengubrak ngabrik praktik internal busuk KPK Makanya jangan heran selama belum ada undang-undang KPK KPK nggak ketahuan sudah ngapain aja Keterbukaan ditutup Semuanya kejahatan dikerjakan di belakang layar Semua mata memandang KPK sebagai lembaga yang bersih Lawannya koruptor Najwa pun puja-puji KPK Tapi ternyata setelah KPK diawasi Dibuat terbuka Nggak lama dua kasus mencuat Kasus itu adalah maling hasil rampasan dan pemerasan Rakyat yang awalnya menganggap KPK suci Sampai penyidiknya disiram air keras Langsung jijik sama KPK KPK ini sudah bukan siapa-siapa lagi Mereka sudah kebanyakan borok Yang akhirnya dikorek oleh Jokowi Lewat undang-undang KPK Yang ternyata membuat KPK terlihat sangat buruk Sesuai dengan kenyataannya Bayangkan saja novel Baswedan bisa sampai disebut sebagai polisi Taliban Oleh Neta Espani Memang banyak kacaunya dan banyak pusuknya Apalagi setelah Antasari Azhar di penjara dan difitnah di rezim sebelum Jokowi Kasian banget KPK diisi oleh orang-orang macam Abdullah Heha Mahua Novel Baswedan Bambang Wijoyanto dan berbagai orang lainnya Yang nggak punya visi pemberantasan korupsi yang jelas Sekarang lihat saja dua kasus ini Tukang rampok dan tukang peras Ditambah lagi kasus Anis Yang diduga korupsi tanah besar-besaran itu Nggak diurus Sudah paham kan arah KPK Jangan bilang nanti KPK jadi partai yang mengusung Anis di 2024 Lalu Novel menjadi tim suksesnya Dih nggak kebayang betapa rusaknya Indonesia Kalau mereka mengusung Anis Novel bisa jadi pelindung Anis dengan luar biasa Di DKI Jakarta sudah begitu Apakah mau satu Indonesia hancur? Kalau pengacau sih mau Ngarikan Semoga saja dua kasus di KPK ini bisa menghancurkan KPK sampai ke harga dirinya Begitulah harga diri Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Siwar TV pamit sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh